Jadi cukup excited buat hari ini dan hari-hari kedepannya juga sih Pokoknya ikutin aja ya Gue akan mencoba merekam sebanyak mungkin Supaya kalian juga bisa terinspirasi Apa terinspirasi? Maksudnya kalian juga bisa tau kayak Oh itu tempatnya kayak gitu Kepegel aja yaudah Hai, pagi pertama di Dubai Sekarang jam 7 pagi Berarti kalau di Jakarta tuh mundur 3 jam deh Jamnya Mungkin ada yang nanya kali ya Si Dara ngapain sih ke Dubai? Ada urusan apa sih? Jadi gue mewakili Female Daily Dan teman-teman media lainnya dari Indonesia Datang ke Dubai memenuhi undangan dari Dubai Tourism gitu Jadi Dubai Tourism mengajak kita datang ke sini Untuk ngunjungin tempat-tempat yang wajib banget Didatengin kalau lagi traveling ke Dubai gitu Jadi kalau misalnya kamu ada rencana nih Pengen jalan-jalan ke Dubai Tapi masih belum tau Kok masin-masin ya? Tapi masih belum tau Kira-kira tempat apa aja yang perlu didatengin Nah kamu wajib banget nonton video ini Karena kita akan pergi Eh kok buruk Kita akan pergi ke tempat yang seru-seru banget Tapi sebelumnya room tour dulu kali ya Jadi hotel gue ini namanya Roof Hotel Terus kemarin kita nyampe sini tuh jam 1 malem Jadi udah rada capek Tapi tempatnya tuh lucu banget Kayak instagramable banget gitu Aduh berantakan Kita lagi di Dubai Mall Terus dari sini mau naik ke Burj Biasa disuruh kantor Hai ada Kak Arnie Kita mau naik ke Aku malu jadi Latino Ke Burj Apa namanya Burj Khalifa Langsungnya tuh dari sini Dari Dubai Mall Dan itu tuh deket sama kantor Eh kantor Cik udah nyampe sini dengan enak kantor Deket banget sama hotel kita Udah sampe di lantai 148 Burj Khalifa Terus review-nya keren banget Let's do it Hi, I'm Jen here So excited, so nice to meet you So nice to meet you too Thank you Sekarang lagi di virtual reality Abis main nebak-nebak zombie Sumpah seru parah Kayak zombie-nya tuh beneran ada di belakang kita gitu Terus gue mati, masa? Dari 60 zombie yang harus ditembak Cuma nebak 20 Cuman deh Masjid lho Bagus ya masjid ya Minimalis banget Jadi di dalam toko coklatnya ada coklat yang harganya Rp 55.000.000.000 Kayak the most expensive chocolate in the world Terus kita dikasih tester Nanti kita gak makan testernya Tapi tetep enak Kalau dikasih tester yang Rp 55.000.000.000 Satu testernya harganya Rp 5.000.000.000.000 Harganya Rp 5.000.000.000.000 Lagi di IMG World of Adventure Ini indoor theme park terbesar di dunia Terus ride-nya tuh ada banyak banget Ada Marvel, ada Cartoon Network Ini sekarang kita lagi mau masuk ke haunted house Liat aja ya, bakal seserem apa Tidak, jangan datang sama aku Jadi geng Mual memutuskan untuk di restoran dulu ya Kak Sally Kita poyang banget abis naik Spiderman karena diputer-puter Gimana? Makan kerupuk aja Sekarang kita lagi di dalam terowongan Dubai Aquarium & Underwater Zoo Sembah tadi ya dihuyuk lewat di atas palat gue Itu serem banget, jadi agak manget-manget gitu Oke ini ada kaca Mari kita coba Itu dibawah ada hiu Waktu di indom itu ada buaya Gede banget Ini keliatan dikit kepalanya di atas Itu dia Gede banget Hai Kita lagi naik kereta-keretaan di mal Agak malu ya, kayak anak kecil di PIM lagi naik kereta-keretaan gitu Ini karena molnya gede banget Itu aquarium yang tadi Gede banget I know he been waiting to Imagination's all right to you You'll leave us a hundred too Hai, ini guide kita, Mr. Marshall, say hi to the camera Halo! Halo! Terus ada Bruno Mars gitu Oke sekarang kita lagi nungguin Falcon Show Pokoknya nanti burung-burung elangnya tuh bakal dikasih makan gitu deh Sekarang udah nyampe di spot foto-foto Terus guide Ehehehehehehe Gua merosot Aduh gua merosot Terus guide kita tuh kocak deh Jadi dia nyuruh kita lompat Eh gitu kayak buku tahunan SD Coooy Day 3 di Dubai Sekarang kita mau ke theme park lagi Hari ini akan ke Legoland Sama ke Motion Gate Pokoknya di daerah Dubai Parks and Resort ini tuh ada 5 theme park Cuman yang waktunya cocok sama kita cuma si Legoland sama Motion Gate aja Yuk mari kita lihat di dalem ada apa Sekarang mau masuk ke theme park kedua Motion Gate Kalo tadi Legoland tuh lebih kayak anak kecil banget sih Maksudnya banyak ride-nya tuh yang kayak kita malu Nggak seserem yang di IMG gitu loh Sementara nih di Motion Gate tuh kayak roller coaster-nya juga lebih tinggi Permainannya tuh lebih serem-serem gitu Jadi kayaknya untuk yang tua-tua Klady lebih bisa main di sini Barusan naik ride itu Itu jadi kita dinaikin sampe atas Terus blast di banting ke bawah Itu wah Tapi ini sekarang kayaknya lagi istirahat deh Mau ngerekam dari tadi nggak bisa Jadi kita udah di dalem Motion Gate Jadi ini tuh theme park yang terinspirasi dari 3 studio-studio besar di Hollywood Jadi kayak Lions Gate, Columbia Pictures, sama Dreamworks Jadi ntar ride-nya tuh akan diambil dari film-film yang dihasilkan oleh studio-studio tersebut Jadi ada hotel Pennsylvania, ada Hunger Games, ada Shrek Pokoknya ntar kita lihat aja yang paling tinggi Ini udah OOTD gurun banget Karena panas Super rade kayak di Depok Ini gue nggak bisa lihat sebenarnya Tapi yaudahlah Sekarang kita lagi di Mall of Emirates Eh Mall, Emirates Mall Jadi salah satu mall terbesar juga di Dubai Dan kita bakal main indoor ski Namanya ski Dubai Jadi di dalem mall Ada kayak tempat ski gitu Kayak the biggest ski park in the world As always di Dubai selalu The biggest, the largest, only one in the world Pokoknya yang kayak gitu Gue juga, katanya di dalem suhunya minus 4 derajat Jadi gue rada kurang paham nanti akan menjual kayak gimana Tapi yaudah, yuk mari kita masukin Nih, kita udah siap banget main ski Paling jatuh nantinya nggak sih, Kak? Kita lihat aja ya Baju udah tebal banget nih Kayak petugas kebersihan Hai! Dada-dada dong Kak Armi? Yalah, ngapain lagi? Hai! Hai! Ini dingin banget di dalem Saljunya Ya salju buatan sih Tapi katanya sih Ya beneran kayak salju gitu Salju kayak gini Terus Kocaknya ada lah Mau tau nggak apa? Kayaknya kita dingin-dinginan di tengah salju Tapi Di luarnya ada bawang Jadi di luarnya orang-orang tuh bisa ngeliatin kita gitu Kocak parah Oh ya terus terus ntar ada kereta-keretaan juga E'eh! E'eh! Nanti sih gua di pasir jatuh Di salju jatuh Ehehehehe Setelah tadi main dingin-dinginan Main bola-bola salju Sekarang kita di Old City-nya Dubai Namanya Bastakia Ntar kita akan di jamu makan Sama orang-orang lokalnya Ini kayak salah satu cultural center-nya gitu Dan ini katanya sih salah satu tempat paling instagramable di Dubai Karena ini old city gitu Sekarang kita punya pake ini Tapi tentu lebih besar ya Kalau kita pergi ke rumahnya Orang-palaces Orang-palaces Mereka akan mempunyai paling fancy Dining tables Namun Tapi Dia masih suka Sit down on the floor And eat With his hands Ini Sore ini Kita ada di Global Village Jadi kayak Pasar malemnya gitu Dimana 46 negara Semuanya punya booth Gak cuma booth deng Kayak punya bangunan sendiri Kayak misalnya India ada Taj Mahalnya Terus mereka jualan bareng-bareng Dari negara mereka Ini katanya sih Rame banget Kalo malem Dan ini kita nyampe sore aja Udah rame banget Tapi di dalamnya kayak Ada Itunya juga kayak ada Biang Lala Terus ada roller coaster kecil-kecilan Itu lucu deh Kita lagi Let's try Hari ini hari terakhir di Dubai Dan sebelum Kita mau ke Jumeirah Kita stop bentar Di Dubai Marina Karena disini Katanya bagus buat Koto-koto Banyak gedung-gedungnya Gendung-gedungnya keren-keren gitu Tapi sebelum kita ke Jumeirah Di Jumeirah Kita stop mulu di Dubai Marina Karena disini Spot-koto-koto yang bagus gitu deh Sekarang kita lagi di JBR Jumeirah Beach Resort Dan ini pantainya enak sih Sejuk gitu Terus banyak Terus banyak dikeliling oleh gedung-gedung Tapi kayaknya hari ini lagi gak banyak orang yang berenang deh Gue pengen ke pasir Tapi ntar pasirnya masuk ke sepatu Oh iya Terus disini sebenernya gak boleh foto-foto Karena kan ini sebenernya tuh private area gitu Jadi misalnya Ada yang pake baju renang gitu-gitu Ngambil lagi foto Cuman Kita dapet permit Untuk ngambil foto-foto disini Oke Jadi kalo misalnya di Dubai pengen-main ke pantai Nah bisa ke Jumeirah Beach Residence ini Karena pantainya enak banget Terus kalo misalnya kesini akhir tahun Banyak angin kan Jadi panas terik Tapi gak Gak gerah gitu loh Karena Ya banyak angin Jadi tetep adem Cuman di Dubai Di tengah-tengah pantai Ada onta coy Pantesan tadi ada Wangi-wangi semeriwing onta Ternyata emang bener ada onta nya So 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 ya